Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait pengakuan mantan polisi, Ismail Bolong. Adapun dalam sebuah video yang beredar, Ismail diketahui sebelumnya mengaku pernah menyetorkan uang 6 miliar rupiah ke kabar restrim Polri Konggen Agus Andrianto. Setoran diberikan terkait tambang ilegal. Atas peristiwa ini, Mahfud mengatakan akan bekerja sama dengan KPK untuk membongkar modus korupsi di berbagai sektor, salah satunya pertambangan seperti itu. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain, kata Mahfud dalam pesan tertulisnya, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, dikutip dari kompas.id. Mahfud menuturkan, koordinasi dengan KPK akan tetap dilakukan meskipun Ismail mengaku memberikan pernyataan itu di bawah tekanan pejabat petinggi Polri lainnya. Mereka yang disebut memberikan tekanan adalah mantan anak buah ekskadif propam Polri Ferdi Sambol, Hendra Kurniawan. Hendra diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal, Karo Paminal. Divisi propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Mahfud mengatakan, isu perang bintang atau gesekan antar jenderal di korps Bayangkara harus segera dituntaskan. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, saat ini perselisihan antar jenderal di kepolisian saling membuka kartu. Isu, perang bintang, terus menyeruak. Dalam, perang, ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu druf. Ini harus segera kita redam dengan mengakar masalahnya, kata Mahfud. Mahfud menilai, pengatuan Ismail telah menyetorkan uang 6 miliar rupiah ke Komjen Agus Andrianto Ganjil. Sebab, tidak berselang lama setelah memberikan pernyataan itu, Ismail meminta pensiun dini dari Polri. Ismail disebut memberikan pernyataan dalam video itu pada Februari tahun 2022. Ia kemudian dinyatakan berhenti dari Polri pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Pensiun dini ini terkonfirmasi dalam surat pemberhentian dengan hormat dari Dinas Polri nomor Kep 308-4-2022 yang ditandatangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto pada tanggal 29 April tahun 2022. Aneh? Ya, namun, isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backingnya, tutur Mahfud.